Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan saya Dara Adesopelia Di sini saya akan menyampaikan materi dari teori manajemen isu dan krisis yaitu situasional teori on the public Poin yang pertama di sini yaitu sejarah teori Nah komunikasi krisis merupakan bagian tindakan public narration Yang terukur untuk menanggapi sebuah situasi krisis yang dapat menghancurkan reputasi sebuah perusahaan Atau disebut public relation krisis atau krisis public relation Dan secara terminologi krisis adalah malapetaka ataupun yang dapat muncul secara alami Hasil kesalahan, intervensi, ataupun niat jahat Sehingga maksud dari manajemen krisis yaitu perencanaan, strategi menangani kondisi urgent Yang melanda sebuah organisasi baik persifat alamiah maupun human error Poin selanjutnya di sini yaitu sejarah munculnya teori Nah dari beberapa teori dikembangkan oleh James Brunig dari Universitas Malaylan Nah di sini beliau merupakan salah seorang dari tiga akademis PR Yang sangat dikenal dan memberikan kontribusi pengembangan ilmu PR Nah dengan lahirnya situasional teori yang terdiri dari empat model Nah keempat model yang dikemukakan Brunig diakui sebagai PR praktis dan teori yang istimewa Yang ia menyebutnya isu-isu situasional merupakan teori situasional Brunig yang berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan di sekitar pabrik Poin selanjutnya di sini yaitu dalam model teori situasional Brunig mengidentifikasi ada empat macam publik secara khusus Yang pertama ada all issue published yaitu publik-publik yang aktif pada semua isu Dan yang kedua pathetic published yaitu publik-publik yang tidak memperhatikan pada semua isu Yang ketiga ada single issue yaitu publik-publik yang aktif pada satu atau sebagian kecil isu pokok Yang hanya memperhatikan sebagian kecil dari populasi yaitu sebagai contoh kontroversi pembunuhan besar-besaran di Ketawus Dan yang terakhir yang keempat ada hot issue published yaitu publik yang hanya aktif pada isu tunggal yang melibatkan orang-orang terdekatnya dalam populasi Dan diterima karena kualifikitan media secara luas Contohnya di sini yaitu kekurangan bahan-bangan, mengendarai mobil dalam keadaan rebuk, ataupun pembuangan limpah meracun Selanjutnya di sini ada empat model PR dari Brunig Wuhan Yaitu yang pertama ada publicity or press agency Dan yang kedua ada model public information Dan dua model PR tersebut merupakan PR dari satu arah dan menggambarkan program komunikasi yang tidak berdasarkan pada penelitian dan perencanaan strategi Dan yang ketiga ada two way numerical communication yang menggambarkan pendekatan lebih maju Karena menggunakan penelitian untuk mengembangkan pesan-pesan yang memungkinkan publik strategi terdorong untuk mengikuti keinginan-peinginan organisasi Dan yang keempat yang terakhir yaitu two way numerical communication Yaitu penelitian Brunig mengembangkan tindakan PR yang sangat efektif dilakukan PR di sini didasarkan pada strategi penggunaan penelitian Dan komunikasi digunakan untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemalaman publik-publik strategis Contoh kasus dari situasional teori on the public di sini yaitu Teori ini berkaitan erat dengan kehidupan nyata ataupun kehidupan sehari-hari Misalkan seperti pemilu pada tahun 2014 Banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh caleg melalui TPU dan pawaslu terhadap perhitungan suara dan pelaksanaan teknis lainnya Namun masyarakat yang tidak memiliki power ataupun tidak memiliki pegangan yang kuat Maka akan cenderung memilih untuk bungkam ataupun diam Dan menjadikan dirinya apatis Karena jika ia berani buka mulut Akan berdampak bagi psikis, keluarga maupun kehidupan sosial lainnya Yang mungkin saja bisa dikucilkan oleh masyarakat setempat Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa teori situasional di sini merupakan Suatu teknik penting dalam mensegmentasikan audiensi Dalam public relation berdasarkan kemungkinan komunikasinya Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori manajemen isu dan krisis Yaitu situasional di teori on the public Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!